Kartunis Malaysia bernama Zunar ditangkap karena gambar buatannya Seorang kartunis politik Malaysia yang terkenal sekom mengejek skandal Perdana Menteri Negara itu sekali lagi telah ditangkap karena menghasil Seniman Zulkifri Anwar Ulhak, 54 tahun dengan nama Pena Zunar dan karyanya sering mengolok-olok Perdana Menteri Najib Razak Pejabat Amerika Serikat mengatakan Malaysia Official 1 yang secara luas diakini sebagai Razak Mencuri jutaan dolar dari satu MDB, dana pembangunan negara Masa pendukung Razak yang marah menyerang sebuah pameran kartun Zunar di Penang minggu lalu Masa merusak karya seni Zunar dan memaksa pameran untuk ditutup Jadi sepertinya karya Zunar benar-benar telah membuat marah seseorang Zunar ditangkap karena memfitnah, dia sudah memiliki sembilan tuduhan serupa yang belum dibawa ke pengadilan Semua berhubungan dengan gambar Amnesty International mengatakan penangkapan Zunar adalah sebuah ekspresi kemarahan Kelompok hak asasi manusia mengatakan Malaysia menggunakan hukum yang represif untuk membungkam dan menghukum suara-suara di bawah kedok keamanan nasional Malaysia telah menangkap beberapa kritikus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir Dan Najib Razak menggunakan kekuasaannya untuk mengorbankan hak-hak kebebasan berbicara Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga Tunggu apa lagi? Terima kasih telah menonton!